salam semua para tetua, jumpa lagi bersama mimin di channel alurmu semoga para pendengar alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup oke mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Jenderal Nen Tang Liu, pimpin 5.000 pasukan untuk melakukan penyelidikan dan cari jalan untuk mendekati gerbang lawan sedangkan pasukan yang lain, kalian segera pulihkan kekuatan pada posisi puncak karena setelah mendapat laporan dari Jenderal Nen Tang Liu, kita akan segera melakukan penyerangan besar-besaran ucap sang pangeran memberi perintah baik yang mulia pangeran, jawab semua orang lalu memubarkan diri di dalam barak pasukan, di sebuah ruangan kamar sederhana King Ruo dengan tenang terus menciptakan berbagai mantra formasi dan menempatkannya pada dinding dan langit-langit ruangan itu saat dirinya akan melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba dia merasakan sebuah aura mendekati ruangannya Jenderal Hei Ming Sang, hamba komandan Mulang, ucap suara di balik pintu kamar memperkenalkan diri masuk, krak, dengan pelan pintu kamar terbuka lalu muncul seorang pemuda memasuki kamar tersebut dengan wajah khawatir dan menatap ke arah King Ruo dengan hormat Mulang ada apa? Jenderal, bagaimana keadaan anda? Mulang, kamu bisa menyaksikan sendiri jika boleh aku tahu ada urusan apa kamu begitu ingin menemuiku tanya King Ruo yang melihat kekhawatiran dari tatapan Mulang Jenderal Hei Ming Sang, aku ingin anda segera pergi dari tempat ini karena sebelumnya tanpa sengaja aku mendengarkan percakapan para Jenderal dan Yang Mulia Pangeran Nancy Tai yang sepertinya mencurigai anda Apa? King Ruo begitu terkejut Belum hilang keterkejutan King Ruo, tiba-tiba muncul beberapa prajurit dengan persenjataan lengkap Jenderal Hei Ming Sang, maaf atas ketidaknyamanan ini Kami juga melakukan perintah Yang Mulia Pangeran ucap prajurit sambil mendekat Apakah ini penghargaan yang harusku terima? Apakah ini upah dari kesetiaan yang kuberikan padanya? Ucap King Ruo dengan nada lantang Komandan Mulang, serta 20 prajurit yang ada di tempat itu terdiam Mereka semua adalah orang yang sangat mengenal Hei Ming Sang tetapi mereka juga tidak berdaya dengan perintah yang diberikan oleh Nancy Tai Haha, Hei Ming Sang, atau siapakah dirimu kami tidak ingin tahu tetapi yang pasti kami akan membunuhmu karena dengan berani memasuki markas besar kami Ucap seorang tiba-tiba mendekat ke arah tersebut Jenderal Huying Jiang, apa maksud anda? Tanya Mulang penasaran Mulang, kultivasi kalian yang rendah dan lemah ini tidak akan dapat melihat perbedaan antara kekuatan yang dimiliki oleh Jenderal Hei Ming Sang dan penipu yang ada di hadapan kita ini Selain itu dia juga tidak dapat membohongi kita dengan tanda bunga teratai biru yang ada di tubuhnya Apa? Semua prajurit yang ada di tempat itu bergerak mundur sambil menatap ke arah King Ruo yang menyamar sebagai Hei Ming Sang dengan tajam Kau harus mati Teriak Huying Jiang tiba-tiba melancarkan serangan Sus! Sebuah serangan tapak dengan kecepatan yang luar biasa mengarah pada King Ruo Duar, Duar, Buo Em Ledakan keras bergemas saat kedua pukulan mereka beradu Duo Em, King Ruo dikirim terbang dan menghantam dinding ruangan Wung, berbagai jenis mantra formasi yang diciptakan sebelumnya bergerak dan aktif Lihat, gerbang teleportasi Ucap prajurit saat melihat mantra formasi yang bergerak lalu membentuk dua buah pilar kecil Hahaha, Hei Ming Sang palsu Kamu ingin melarikan diri dan keluar dari benteng kecil ini Kamu sungguh bermimpi Ucap Huying Jiang tertawa keras saat melihat tubuh King Ruo lenyap masuk ke dalam gerbang teleportasi tersebut Tutup pintu gerbang benteng dan cari dia Baik jenderal, jawab semua prajurit yang ada sambil meninggalkan tempat itu Mulang, ada apa lagi? Mengapa kamu tidak segera mencarinya? Mulang yang masih terpaku di tempat tersebut tersadar dari lamunannya Baik jenderal, jawabnya dengan terbata-bata sambil meninggalkan tempat itu Penyusup bodoh ini begitu bernyali Apakah dia tidak memahami mengapa benteng perisai langit ini ada di daratan kehampaan abadi? Ucap Huying Jiang sambil mengelus jenggot putihnya yang panjang lalu meninggalkan tempat itu Tidak lama kemudian, setelah Huying Jiang pergi King Ruo yang menyamar sebagai Hei Ming Sang sebelumnya turun dari langit-langit kamar Hampir saja, ucapnya sambil memperhatikan ruangan itu dan menguncinya dari dalam Dalam pertempuran sebelumnya, Kim Ruo dengan sengaja mengalihkan perhatian semua orang dan Huying Jiang Dan menerima serangan yang dilancarkannya untuk mengaktifkan mantra formasi yang telah dia ciptakan sebelumnya Bersamaan dengan ledakan, dia juga langsung melempar tubuh Hei Ming Sang yang asli ke dalam gerbang teleportasi jarak pendek yang telah aktif Kim Ruo menghela nafas panjang sambil memikirkan cara untuk melarikan diri di tempat itu Aku mungkin dapat menipu orang lain dengan teknik perubahan bintang Tetapi tidak dengan tanda bunga teratai biru yang ada pada tubuhku, ucapnya mendesah Kim Ruo lalu mengirim pesan jiwa pada Jendral Yan Xiaor dan memintanya untuk melaporkan hal tersebut pada pemimpin utama Hua Di Jiu Setelah selesai mengirimkan pesan jiwa pada Jendral Yan Xiaor, Kim Ruo lalu meninggalkan ruangan itu untuk mencari jalan keluar 5 km dari gerbang timur, Yan Xiaor yang sedang duduk dengan tenang sambil bersiaga tiba-tiba mendapat pesan jiwa Kalian semua tetap di sini, aku akan segera menemui pemimpin utama Hua Di Jiu dan melaporkan sesuatu yang sangat penting padanya Komandan Ban Heng, pasukan ini kuserahkan padamu Ucapnya lalu meninggalkan tempat itu dengan cepat Sambil menuju istana perbatasan timur, Yan Xiaor juga menyampaikan pesan tersebut kepada para Jendral lainnya untuk tetap bersiaga Wung, dua pilar raksasa gerbang timur bergetar saat merasakan kehadiran Yan Xiaor Sus, tubuhnya lalu melesat ke dalam kristal transparan dengan kecepatan tinggi Di dalam aula istana perbatasan gerbang timur, Hua Di Jiu dan lima wakil pemimpin sedang duduk melingkar sambil menyerap kekuatan serpihan kelopak bunga teratai biru Dalam kehandingan itu, tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki mendekat Yan Xiaor, ada apa? Tanya Hua Di Jiu sambil membuka matanya yang terpejam dan menatap ke arah Yan Xiaor yang terlihat tergesa-gesa Pemimpin utama, ini, ucapnya sambil menatap ke arah lima wakil pemimpin lainnya yang sedang berkonsentrasi Sampaikan saja, pemimpin utama, aku ingin melaporkan pekerjaan kami Pertama, kami telah berhasil menumpas 10.000 pasukan bunga perang Hahaha, ini adalah berita yang sangat luar biasa Ucap Lin Jiu Hong sambil membuka matanya dan menatap ke arah Yan Xiaor dengan senang Tapi wakil pemimpin, kita dalam masalah besar Yan Xiaor, ada apa? Sampaikan segera Yan Xiaor lalu menjelaskan dengan rincin semua yang mereka lakukan Mulai dengan pertempuran yang mereka lewati Serta informasi yang baru saja diterima dari King Ruo Apa? Mereka semua yang ada di dalam aula itu begitu terkejut Bahkan Lin Zong sampai berdiri sambil meremas tangannya dengan wajah khawatir Ruo R, bertahanlah Batinnya, Nen Zitae ini benar-benar hebat Dia bahkan mampu membawa 50.000 pasukannya Pemimpin utama, apa tindakan kita? Tanya Lin Jiu Hong sambil menatap ke arah Hua Di Jiu Hua Di Jiu terdiam beberapa saat Lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang Kita telah mengetahui sisa kekuatan mereka Serta letak markas pertahanannya Selain itu kita juga telah mengetahui bahwa mereka telah menggunakan artefak perisai langit sebagai benteng Para wakil pemimpin, kita akan menyerang mereka secara langsung Semakin cepat kita menyingkirkan mereka, maka semakin baik Pemimpin utama, bagaimana dengan pasukan yang sudah lama di luar Mereka seharusnya kembali dulu untuk memulihkan diri Yan Xiaoyer mengingatkan Benar, kita akan menarik pasukan yang ada dan menggantinya dengan pasukan yang baru Sambil menunggu mereka selesai memulihkan diri, kita bisa bergerak duluan Anggap saja mereka sebagai pasukan bantuan Semua orang di dalam ruangan itu menyetujui rencana Hua Di Jiu Nen Zitai, kamu akan menuai apa yang kamu tabur Ucapnya sambil berdiri Yan Xiaoyer, tarik semua pasukan yang telah keluar sebelumnya Aku dan para wakil pemimpin akan melakukan penyerangan seperti yang telah direncanakan Baik, jawab Yan Xiaoyer lalu meninggalkan ruangan itu Para wakil pemimpin, mari kita bergerak Di halaman istana, telah berdiri 20.000 pasukan cadangan yang siap menunggu perintah Sebelumnya Kim Ruo dan para jenderal juga telah membawa 25.000 pasukan Sehingga jumlah pasukan pelindung benua teratai biru hanya ada 50.000 orang saja Sebelumnya pasukan pelindung benua teratai biru juga telah kehilangan 8.700 prajurit Belum lagi pertempuran Kim Ruo sebelumnya Awalnya jumlah pasukan pelindung benua teratai biru hampir mencapai 100.000 lebih Tetapi hampir setengah dari mereka tewas ketika menghadapi invasi pasukan dari daratan ilahi Bluak, pintu gerbang istana terbuka, Hua Dijiu, dan lima wakil pemimpin lainnya keluar dari istana Pasukan pelindung benua teratai biru, kita akan segera bergerak dan mengusir pengganggu itu Ucapnya dengan suara lantang yang disambut dengan ledakan aura kultivasi Bergerak, Hua Dijiu lalu memimpin pasukan itu meninggalkan halaman istana yang diikuti kelima wakil pemimpin Sus, sus, ledakan aura para kultivator tingkat dewa menggetarkan tempat tersebut dengan kilatan cahaya kemasan yang terus-menerus muncul dan bergerak mendekati gerbang timur Mimin geser ceritanya tetua alurmu Di markas utama pasukan Bunga Perang, di wilayah utara Benteng Suasana yang tenang tiba-tiba dikejutkan oleh suara ledakan yang begitu keras disertai dengan kemunculan dua pilar gerbang teleportasi Tidak lama kemudian, Hei Ming Sang keluar dari gerbang teleportasi tersebut Mati, teriak sang komandan pasukan sambil melancarkan serangan terkuatnya, yang diikuti oleh prajurit lainnya Tanpa dapat menghentikan serangan apalagi memberi penjelasan, Hei Ming Sang yang baru saja keluar dari gerbang teleportasi tersebut terkena hantaman pukulan sang komandan dan prajurit lainnya Dua, ledakan keras menghantam tubuhnya dengan telak, bahkan menghancurkan armor yang telah rusak sebelumnya Ah, peraungan kesakitan dengan tubuh terlempar hingga menghantam dinding benteng Sus, Huying Jiang muncul Apa yang kalian lakukan? Teriaknya keras sambil menghampiri Hei Ming Sang yang telah sekarat Saudara Hei Ming Sang ucapnya Belum sempat Huying Jiang meraih tubuh yang terluka tersebut Hei Ming Sang kehilangan nafasnya Tidak, teriaknya sedih sambil meraih tubuh itu Prajurit dan komandan yang ada di tempat itu begitu kebingungan Karena sebelumnya mereka mendapat perintah untuk membunuh siapa saja yang keluar dari gerbang teleportasi tersebut Sudahlah, kalian semua boleh pergi dan melakukan penjagaan di tempat lain Ucapnya dengan suara datar Huying Jiang tidak ingin menyalahkan prajurit yang membunuh Hei Ming Sang Karena itu murni kesalahannya yang memberi perintah untuk membunuh sebelumnya Lagi pula itu bukanlah kesalahan yang disengaja Karena sang komandan dan prajurit tersebut tidak dapat membedakan Hei Ming Sang yang asli dengan yang palsu Bajingan keparat itu, dia memiliki banyak trik Aku akan membunuhmu Ucap Huying Jiang murka sambil membawa tubuh Hei Ming Sang pergi Di barak prajurit, Kim Ruo yang masih bersembunyi di dalam ruangan itu mendengar suara ledakan yang keras di wilayah utara Benteng terus bergerak meninggalkan kamar itu Dia yakin mereka yang berada di utara pasti telah mengetahui bahwa yang mereka bunuh adalah Hei Ming Sang yang asli Lima menit setelah Kim Ruo meninggalkan ruangan itu Beberapa cahaya keemasan melesat ke arah kamar tempatnya bersembunyi sebelumnya Cari dan tangkap penyusup itu Suara Huying Jiang memberi perintah Jenderal, dia pasti ada di dalam Ucap sang prajurit yang tidak bisa membuka pintu tersebut Hati-hati pintu itu telah dimantrai dengan formasi tingkat tinggi Baru saja Huying Jiang mengingatkan Tiba-tiba terjadi ledakan keras yang disertai dengan kemunculan warna pekat kemerahan yang disertai dengan racun hati monyet Trik murahan Ucap Huying Jiang sambil menghaluh kepulan asap dari herbal kayu bayangan serta racun hati monyet itu Baru saja dia akan memasuki ruangan itu Tiba-tiba angin kekacauan muncul dari berbagai arah menyerangnya Hati-hati, angin abadi, ucapnya sambil berusaha menghindari serangan itu Tapi salah satunya berhasil menghantam tubuhnya Uh, pengendali angin abadi ini pasti tidak jauh dari tempat ini Cari dan temukan, ucapnya sambil menghindari serangan angin abadi yang menyerangnya dari berbagai arah Tidak lama kemudian, Jenderal, dia bersembunyi di tempat ini Teriak seorang prajurit sambil melepaskan mantra formasi untuk mengurung sebuah kamar yang berjarak 15 meter dari kamar tersebut Belum sempat ia menuntaskan pekerjaannya Tiba-tiba beberapa cahaya keemasan keluar dari kamar melesat menyerang ke arahnya Sus, sus, dua Tubuh sang prajurit berubah menjadi kabut darah Tidak lama kemudian muncul ratusan prajurit yang merupakan para kultifator dewa bumi tingkat puncak mengelilingi kamar tersebut Jenderal Huying Jiang, dia ada di dalam kamar ini Aku tidak mau tahu, penyusup itu harus mati Serang bersama-sama, sekarang Teriak Huying Jiang memberi perintah sambil mendekati kamar tersebut Sus, sus, dua Ledakan dahsyat mengguncang tempat itu dan menghancurkan kamar tersebut Bersamaan dengan hancurnya kamar, sebuah cahaya kemasan melesat keluar dari tempat itu Sus, seorang pemuda tampan muncul, menatap semua orang dengan tersenyum kecil Tujuh cahaya keemasan dengan aura yang luar biasa mengitari tubuhnya Di tangan kanannya, tergenggam erat pedang berwarna biru yang berdengung dengan lembut Bocah tengik, kau harus mati Teriak Huying Jiang murka sambil melancarkan serangan terkuatnya Kim Ruo yang sudah menduga bahwa sang jenderal tua tersebut akan menyerangnya dengan kekuatan penuh Segera mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menghindari serangan tersebut Selas, duar Duar, ledakan keras bergema menghantam kekosongan Sedangkan tujuh pisau cahaya Shen Guang terus bergerak dengan kecepatan tinggi menghalau serangan yang dilancarkan oleh prajurit lainnya Hari ini kau akan mati Teriak Huying Jiang sambil terus melancarkan serangan terkuatnya Selas, selas Duar, duar Satu persatu prajurit yang bergerak mendekati Kim Ruo terlempar dan terluka dengan parah Bahkan beberapa di antara mereka diledakan menjadi kabut darah Bangsat, bajingan ini Ucap Huying Jiang terkejut Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kekuatan ranah dewa langit tingkat dasar yang dimiliki oleh Kim Ruo Dia dan prajurit yang ada dibuat kewalahan Selain itu yang membuatnya semakin jengkel adalah pedang yang ada di tangan Kim Ruo ternyata mampu mengimbangi serangan terkuatnya Tujuh cahaya keemasan terus bergerak dan merobohkan para prajurit dalam serangan tunggal Suara ledakan pertempuran yang luar biasa tersebut memancing perhatian para jenderal lainnya Dari jauh mereka dapat menyaksikan pertempuran itu dengan takjub Jenderal Fuxing, apakah dia penyusup itu? Tanya Mulang yang sebelumnya pernah menemui Kim Ruo Aku rasa demikian Jawab sang jenderal sambil memperhatikan pertempuran tersebut Jenderal, apakah kita tidak membantu jenderal Huying Jiang? Tanya Mulang penasaran Komandan Mulang, perhatikan cara pertempuran yang dilakukan oleh pemuda itu Aku rasa dia belum menggunakan kekuatan maksimalnya Mulang lalu memperhatikan pertempuran tersebut dan mencoba memahaminya dengan seksama Jenderal Fuxing, Anda benar Pemuda itu hanya seorang kultifator dewa langit tingkat dasar Tapi cara pertarungannya begitu luar biasa Dan sepertinya dia sudah begitu kaya akan pengalaman dengan pertempuran seperti itu Di medan pertempuran, Kim Ruo terus menyerang apa saja yang mendekatinya dan meledakannya Matanya yang tajam terus mengitari tempat itu Dari jauh dia dapat melihat para jenderal lainnya juga telah hadir menyaksikan pertempuran yang sedang dilakukannya Sepertinya mereka sedang menunggu kesempatan Ucap Kim Ruo membatin sambil melancarkan serangan pada Huying Jiang Selas, duar Ledakan keras saat pedang langit biru mengenai tubuh Huying Jiang dan melemparnya terbang beberapa meter Ah, teriaknya kesakitan disertai dengan hancurnya armor yang dia gunakan Fuxing, apa yang kamu tunggu? Bantu aku membunuh penyusup ini Teriaknya sambil berdiri memanggil jenderal lainnya untuk membantunya dalam pertempuran tersebut Sangat kuat, Kim Ruo membatin Menurutnya jika Huying Jiang adalah kultifator dewa langit biasa mungkin dia sudah hancur terkena tusukan pedang langit biru Tetapi serangan itu hanya bisa melemparnya terbang dan melukainya Tiba-tiba dari jauh, muncul Nancy Tai yang dikawal oleh beberapa jenderal menyaksikan pertempuran tersebut Apakah dia penyusup itu? Benar yang mulia, itu adalah penyusup yang menggunakan tubuh jenderal Hei Ming Sang sebelumnya Jawab salah satu jenderal menjelaskan Cukup mudah, bahkan hanya seorang ranah dewa langit tingkat dasar Serang dan tangkap dia Jangan biarkan dia mengirim pesan pada pasukannya Baik yang mulia, ucap para jenderal tersebut sambil bergerak menyerang Sus, sus, lima jenderal yang mengawal Nancy Tai itu bergerak dengan kecepatan tinggi membantu Fuxing dan Huying Jiang yang terus menggempur Kim Ruo Haha, orang-orang dari benua teratai hitam benar-benar memalukan Ucap Kim Ruo memancing kemarahan semua orang untuk mengganggu konsentrasi mereka dalam bertempur Hahaha, bangsat, sudah mau mati saja begitu sombong Ucap Huying Jiang sambil tertawa Kombinasi serangan yang dilancarkan oleh ketujuh jenderal itu benar-benar membuat Kim Ruo kewalahan Dua, ledakan keras bergemas saat salah satu di antara mereka berhasil menyerangkan pukulan terkuatnya pada tubuh Kim Ruo dan melemparnya terbang beberapa meter Ah, ucap Kim Ruo berusaha bangkit berdiri Apa, para jenderal itu begitu terkejut saat melihat Kim Ruo yang terkena pukulannya masih mampu berdiri bahkan tidak melukai tubuhnya Mereka saling berpandangan Walaupun demikian, Huying Jiang tidak melepaskan kesempatan itu lalu memberikan serangan beruntun pada Kim Ruo Bangsat Tolol Ucap Kim Ruo menyeringai menatap Huying Jiang yang mendekat ke arahnya dengan kecepatan tinggi Oh tidak Ucap Huying Jiang berusaha untuk menghentikan laju kecepatannya namun dia terlambat karena Kim Ruo juga melesat ke arahnya Tus, pedang langit biru menusuk dadanya Tidak aak, teriaknya kesakitan Huying Jiang baru menyadari bahwa dia telah terpancing untuk menyerang Kim Ruo seorang diri Huying Jiang, katakan sesuatu sebelum aku meledakan tubuhmu Ucap Kim Ruo sambil tersenyum kecil Bajingan, hari ini kita akan mati bersama Ucapnya sambil menciptakan teknik kehancuran abadi Mimpi, ucap Kim Ruo sambil memerintahkan pedang langit biru meledakan tubuh tersebut Dua, ledakan keras bergema dengan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai daerah Keenam jenderal yang tersisa, bahkan Nenzi Tai begitu terkejut Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang jenderal yang memiliki kekuatan kultifasi dewa langit tingkat puncak terbunuh dengan begitu mudah Di tempat lain, mulang dan puluhan prajurit yang menyaksikan pertempuran itu bergidik Bunuh dia, teriak Nenzi Tai Murka Fu Xing dan keenam lima jenderal lainnya lalu menyerang Kim Ruo dengan serius Sus, sus, duar, duar, buo emm Ledakan terus bergema dengan ledakan aura yang begitu kacau menyelimuti tempat itu Kim Ruo yang merupakan ranah dewa langit tingkat dasar Menjadi bulan-bulanan Fu Xing dan keenam jenderal yang merupakan para kultifator dewa langit tingkat puncak Ah, raungan keras sambil berusaha untuk bangkit berdiri setelah terlempar berapa kali Ingat, jangan mendekatinya sendirian Ucap Fu Xing mengingatkan jenderal yang lainnya yang akan bergerak menyerang Kim Ruo Darah segar menetes dari mulutnya dan matanya mulai memerah menahan ledakan aura dalam tubuhnya yang mulai kacau Semoga saja pasukan segera tiba Ucapnya membatin sambil mengarahkan pandangan pada keenam jenderal yang menatapnya sambil tertawa Sus, Kim Ruo melesat ke arah keenam jenderal sambil melepaskan tujuh pedang Su Luo yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendahuluinya Awas, teriak Fu Xing sambil bergerak menghindari serangan pedang Su Luo yang bergerak ke arahnya Awas, arah belakang, teriak Nen Zitai dari jauh Belum sempat Fu Xing dan keenam jenderal lainnya memperhatikan kata-kata Nen Zitai Cahaya kemasan dari arah belakang menghantam tubuh para jenderal tersebut Us, us, duar, duar Ledakan keras bersahut-sahutan saat tubuh para jenderal tersebut terlempar terbang Bajingan ini, dia benar-benar memiliki banyak trik dan senjata tingkat tinggi Ucap Nen Zitai sambil terus mengamati pertempuran tersebut dengan seksama Apa aku terlalu gegabah? Dengan satu orang penyusup saja, para jenderal ku sudah begitu kewalahan Apalagi menghadapi banyak orang dengan kekuatan yang sama seperti ini Ucap Nen Zitai merenung Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah kejatuhan Lan Lian Hua Ternyata benua teratai biru masih memiliki prajurit yang begitu kuat Aku harus membunuhnya Ucapnya sambil melesat ke arah King Ruo bersamaan dengan kemunculan tapak hitam dari langit Wung, ledakan aura yang begitu kuat bergerak ke arah King Ruo Duar, ledakan keras mengguncang tempat itu bersamaan dengan terlemparnya King Ruo hingga menghancurkan bangunan yang dilewatinya Bangsat, sangat kuat Tapak hitam penghancur langit bahkan tidak menghancurkan tubuhnya Ucap King Ruo terkejut Apakah aku akan berakhir di tempat ini? Ucap King Ruo sambil berusaha berdiri dengan tubuh yang terasa remuk Tatapannya sedikit buram dengan darah mulia menetes dari lukanya Matanya yang telah memerah terus mengamati situasi yang terjadi di sekitarnya Aku tidak ingin mati di tempat ini Ucap King Ruo lalu bangkit berdiri dan meninggalkan tempat itu Sus, sinar kemasan melesat meninggalkan tempat itu dan bergerak ke arah dinding benteng Ingin melarikan diri, kau hanya bermimpi Ucap Nancy Tai sambil bergerak mengejar King Ruo yang diikuti oleh ke enam jenderal lainnya Gus, gus, duar, duar Ledakan keras menyambut kedatangan King Ruo yang baru saja tiba di dinding benteng utara Duar, tubuhnya menghantam dinding benteng Uh, darah segar sekali lagi keluar dari mulutnya Nancy Tai tersenyum sinis sambil mendekat ke arah King Ruo yang tidak berdaya Cih, apakah hanya ini kekuatanmu? Ejek King Ruo sambil berdiri Kau, Nancy Tai menunjuk dengan wajah marah Serang aku dengan kekuatan penuhmu Aku ingin melihat apakah dirimu mampu membunuh dengan serangan tunggal Tantang King Ruo sambil mengeluarkan kekuatan darahnya Sung, ketujuh pedang Sueluo dan ketujuh pisau cahaya Sen guang berdengung dengan hebat dan berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi Selas, terar, terar Petir hitam kemasan muncul dan menyelimuti pedang langit biru dengan suara yang berderak-derak Nancy Tai dan semua orang yang ada di tempat itu memincingkan matanya Kalian para jenderal, keluarkan seluruh kekuatan kalian Aku ingin melihat kehebatan para jenderal sampah dari benua teratai hitam yang lemah ini Ucap King Ruo dengan sangat lantang sambil terus mengeluarkan sisa kekuatannya Tidak heran dia mampu menahan serangan yang begitu mematikan Ternyata dia memiliki darah para dewa Jika aku tidak membunuhnya hari ini, maka dia akan menjadi masalah besar bagiku di masa depan Ucap Nancy Tai sambil mengerahkan seluruh kekuatannya Tidak hanya Nancy Tai, Fu Sing dan ke-6 jenderal juga mengeluarkan kekuatan penuhnya Terimalah kematianmu Ucap mereka bersamaan Sus, Sus, Buo Em Ledakan aura pukulan yang begitu luar biasa membahana di tempat itu Lalu bergerak ke arah King Ruo yang berada di dinding benteng dengan kecepatan yang luar biasa Buo Em, Duar Ledakan keras menggema di tempat itu dengan debu dan batu yang berterbangan di berbagai tempat Dan mengaburkan pandangan semua orang Tidak hanya itu, terjadi lagi ledakan susulan dengan kekuatan petir yang begitu luar biasa mengguncang dinding benteng Buo Em, Ledakan susulan itu mengguncang dinding benteng yang disertai dengan ledakan herbal kayu bayangan dan racun hati monyet Cih, Trik Murahan Ucap Nancy Tai sambil menghalau asap merah pekat tersebut Saat asap merah tersebut menghilang, mereka semua di tempat itu terkejut Bahkan Nancy Tai sampai menglototkan matanya Bajingan itu benar-benar cerdik Ucapnya sambil menatap ke arah para jenderal yang terlihat bingung Apalagi yang kalian tunggu Saat ini dia sedang terluka parah, kejar dan bunuh dia Ucap Nancy Tai dengan keras Dengan segera fusing, dan ke enam jenderal dan beberapa prajurit segera keluar dari dinding benteng yang telah bolong tersebut Nancy Tai masih berdiri di tempat itu memikirkan kebodohannya yang telah terpancing dengan provokasi yang telah diucapkan oleh King Ruo sebelumnya Dia tidak pernah menyangka bahwa King Ruo akan menggabungkan kekuatannya beserta serangan yang dilancarkan olehnya beserta ke enam jenderal lainnya untuk menghancurkan dinding benteng tersebut Perisai kubah langit bahkan dapat dirusaknya Siapa dia sebenarnya? Apakah dia berasal dari daratan ilahi? Tapi tidak mungkin karena tubuhnya memiliki tanda bunga teratai biru Ucapnya sambil memperhatikan dinding benteng yang telah berlubang hingga beberapa meter Setelah para jenderal dan prajurit yang mengejar King Ruo keluar dari celah tersebut Nancy Tai segera mengirimkan kekuatan untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut Belum setengah celah yang diperbaiki, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang begitu keras di gerbang timur benteng mengejutkannya Suara ledakan itu membuatnya sedikit kelabakan karena para jenderal sebelumnya telah diutus pergi untuk mengejar King Ruo Hais, prajurit tingkatkan penjagaan di tempat ini Ucapnya kesal sambil meninggalkan tempat itu Setelah Nancy Tai pergi, angin kekacauan dan berbagai jenis benda lain mulai masuk melalui celah Sehingga membuat prajurit mulai bekerja dengan keras untuk memperbaiki kerusakan benteng tersebut Di gerbang timur, Kuadijiu bersama lima wakil pemimpin terus melancarkan serangan pada gerbang benteng Pintu gerbang benteng tersebut mulai retak Menzi Tai muncul menggunakan topeng perak dengan hiasan teratai hitam di keningnya Di belakangnya muncul lima ribu pasukannya yang juga menggunakan topeng perak Kalian mencari mati Teriaknya dengan suara seratnya Nancy Tai, siapa yang kau ancam? Apakah kamu pikir kami anak kecil kemarin sore? Ucap Kuadijiu sambil menghentikan serangannya Pemimpin utama Aku baru saja mendapat pesan jiwa dari Jenderal Pilar Barat Kim Ruo Bahwa ke-6 Jenderal Pasukan Bunga Perang telah keluar dari benteng Ucap Yan Xiaoyer tiba-tiba muncul dan berbicara dengan Kuadijiu Nancy Tai, keluarkan semua sisa pasukanmu Hari ini kita akan bertempur hidup dan mati Ucap Kuadijiu dengan suara lantang Hahaha, apakah hanya ini kekuatan pasukan pelindung benua teratai biru? Nancy Tai, apakah kamu bercanda? Sisa pasukanmu hanya 35 ribu orang Perlu kamu ketahui 5 ribu prajurit yang baru saja kamu kirim sebelumnya telah kami musnahkan Haha, apakah kalian ingin menipuku? Ucap Nancy Tai dengan suara seratnya Apakah kau menganggap kami bercanda? Ucapnya sambil melempar kepala Jenderal Nentang Liu Pasukan, ucap Kuadijiu dengan suara lantang Wung, ledakan aura 25 ribu prajurit mendekat Selain itu, Yan Xiaoyer juga muncul bersama Komandan Ye Jiyun dengan 8 ribu prajurit Sebelumnya pasukan itu diminta oleh Yan Xiaoyer untuk kembali dan memulihkan diri ke dalam istana Tetapi mereka menolak karena Jenderal mereka, King Ruo saat ini sedang bertempur sendirian di dalam benteng musuh Serang, teriak Kuadijiu memberi perintah sambil melancarkan serangan pada Nancy Tai Selas, selas, buong Ledakan keras bergema Pertempuran para ranah tingkat dewa akhirnya terjadi di tempat itu Nancy Tai begitu terkejut Dia tidak pernah menyangka bahwa Kuadijiu langsung menyerangnya dan membuatnya sedikit kelabakan Pasukan, teriaknya memanggil semua sisa pasukannya yang masih berada di dalam benteng Terar, sekali lagi gerbang benteng terbuka dengan kemunculan ribuan prajurit menggunakan topeng perak lalu melancarkan serangan Di utara wilayah utara benteng King Ruo yang terluka parah sedang melarikan diri menuju gerbang timur 25 meter di belakangnya, Fu Xing dan lima jenderal serta beberapa prajurit terus bergerak mengikutinya Bangsat, bajingan itu, walaupun terluka tetapi masih begitu cepat Ucap Fu Xing kesal Aksi kejar-kejaran itu berlangsung hingga 8 jam Di hadapan mereka, tiba-tiba King Ruo berhenti Dengan menatap Fu Xing dengan wajah pucat pasi Walaupun demikian, tampak senyum kecil di sudut bibirnya Haha, akhirnya kau ucap Fu Xing sambil bergerak menyerang Tidak hanya itu, kelima jenderal serta prajurit lainnya juga ikut menyerang Sus, sus, duar, buoem Ledakan keras bergemas saat serangan yang dilancarkan oleh Fu Xing dan para jenderal beradu dengan tapak putih keemasan dengan kekuatan petir yang menggelegar Duoem, tubuh King Ruo terlempar hingga beberapa meter Sus, sus, muncul roh seekor Phoenix emas laksasa Wung, Phoenix tersebut lalu membelah diri menjadi puluhan tombak emas laksasa dengan lilitan petir abadi yang berderak-derak Sus, tombak-tombak emas dengan kekuatan petir tersebut melesat ke arah Fu Xing dan pasukannya Bajingan bangsat ini ternyata masih memiliki sisa kekuatan untuk melakukan serangan Bersamaan dengan serangan yang dilancarkan oleh King Ruo, tiba-tiba tekanan aura yang sangat kuat mendekat ke arah mereka Wung, ledakan aura yang begitu kuat itu semakin kentara Ini, ucap Fu Xing dengan wajah menegang Tidak lama kemudian, Jenderal Sen Yang Chu beserta 3.000 prajurit lainnya tiba di tempat itu Jenderal Pilar Barat, serahkan para pengacau ini pada kami Sambil menatap ke arah Fu Xing dengan seringai dingin Bajingan, ternyata dia memancing kita untuk mengikutinya Bahkan membiarkan dirinya diserang untuk mengulur waktu Ucap Fu Xing mengumpat kesal Tanpa berbasa basi, Sen Yang Chu beserta pasukannya lalu mengepung Fuxi dan melancarkan serangan Kenam Jenderal dan beberapa prajurit pasukan Bunga Perang tersebut langsung menjadi bulan-bulanan serangan Sen Yang Chu beserta pasukannya Duar, Duar, Buo Em Suara ledakan pukulan membahana saat pukulan mereka terus beradu Sambil menahan dan melancarkan serangan, tidak henti-hentinya Fu Xing mengumpat Dia begitu kesal dan marah dengan kebodohannya yang telah terpancing oleh King Ruo 100 meter dari medan pertempuran, King Ruo dapat menyaksikan pertempuran tersebut menyeringai dingin Jenderal Pilar Utara, segera bunuh mereka dan bantu pasukan pemimpin utama yang sedang menyerang benteng mereka Ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu King Ruo terus bergerak meninggalkan medan pertempuran menuju gerbang timur dengan kecepatan tinggi Dengan sisa kekuatannya, dia berusaha untuk tetap tersadar Satu kilometer mendekati gerbang, King Ruo benar-benar telah kehabisan tenaga Sush, bulam, tubuhnya jatuh dari udara dan menghantam batuan hitam dan terpental hingga beberapa kali Lihat seseorang di sana, ucap beberapa prajurit yang sedang melakukan penjagaan di sekitar wilayah tersebut terkejut Tanpa menunda, sang komandan lalu bergerak mendekati tubuh tersebut Dia Jenderal Pilar Barat, sepertinya dia terluka parah Sang komandan lalu mengangkat tubuh King Ruo dan membawanya pergi Tingkatkan penjagaan, sepertinya pertempuran besar telah terjadi di wilayah luar Ucapnya lalu membawa tubuh King Ruo memasuki gerbang timur Sang komandan terus bergerak dengan kecepatan puncaknya langsung membawa tubuh King Ruo memasuki aula istana perbatasan timur Dan menempatkan tubuhnya di dalam lingkaran mantra formasi yang melindungi serpihan kelopak bunga teratai biru Wung, lingkaran mantra itu bereaksi Serpihan kelopak bunga teratai biru itu mulai berdengung dengan lembut dan mulai melepaskan kekuatan ilahinya Sang komandan lalu menjauh sambil terus memperhatikan hal tersebut 15 menit kemudian, di dalam lingkaran mantra formasi, King Ruo tiba-tiba tersadar dan merasakan kekuatan ilahi Dari serpihan bunga teratai biru terus merangsek memasuki tubuhnya Ucapnya sambil membuka mata dan mengitari pandangannya Dari jauh dia dapat melihat sang komandan pasukan yang sedang menatapnya sambil menganggukan kepalanya Ruangan ini, ucapnya menyadari keberadaannya Tidak menyianyikan kesempatan itu, King Ruo berusaha untuk bangun dan duduk Lalu mengedarkan kultivasi jiwa dewa dan menyerap kekuatan ilahi yang terus dipancarkan oleh serpihan kelopak bunga teratai biru tersebut Setelah memastikan King Ruo baik-baik saja, sang komandan itu lalu meninggalkan ruangan itu Di dunia jiwa King Ruo, King Ling yang terus berada sepanjang waktu di depan aula cermin jiwa hanya melihat kekosongan dengan kabut biru yang hitam pekat Jiwanya gundah, karena sepanjang waktu terus menyaksikan hal tersebut Sebelumnya dia menyaksikan pemandangan yang begitu gelap Kakak Ruo, apa yang sebenarnya terjadi? Ucapnya membatin Tidak lama kemudian, Kim Yong Jun tiba bersama Huli Bai dan Huli Hei Ibu, ucapnya sambil menghampiri King Ling dan memeluknya Jun Er, ada apa? Tanya King Ling menatap mata putranya yang terlihat sedih Mengapa ibu sedih? Hef, ibu tidak sedih, ucapnya gelagapan Syukurlah, aku mendapat kabar dari paman Huli Bai Bahwa ibu berada sepanjang hari di depan aula cermin jiwa Jun Er, maafkan ibu yang tidak mengunjungimu Ibu memang sepanjang hari berada di tempat ini untuk melihat dunia luar Dan mengetahui keberadaan kita saat ini Tapi ibu tidak bisa, ucapnya sambil menatap cermin jiwa Yang hanya terlihat kabut biru hitam dan pekat Ibu, mungkin saat ini ayah sedang melintasi perbatasan wilayah King Ling menganggukkan kepalanya sambil tersenyum hangat Jun Er, ucapnya lalu menggendongnya dan meninggalkan tempat itu Lalu pergi ke wilayah selatan dunia jiwa Jun Er, bagaimana latihanmu? Apakah ada kendala? Semuanya baik-baik saja, bu Jawabnya senang Mereka berdua terus berbincang-bincang dengan santai Sampai akhirnya tiba di gasebo giyok biru Di dalam aula istana gerbang selatan Kim Ruo dengan tenang terus-menerus menyerap kekuatan spiritual dari serpihan kelopak bunga teratai biru Secara perlahan, lukanya mulai membaik bahkan tanpa dia sadari Tanda kelopak bunga teratai biru yang ada di punggung kanannya mulai memunculkan sajak kecil Dengan kekuatan spiritual ilahi yang membantu memulihkan luka jiwanya Selain itu, aura spiritual dunia jiwanya juga mulai membaik dan bertambah pekat Walaupun tidak memulihkan kekuatannya secara total Tetapi dengan bantuan serpihan kelopak bunga teratai biru Kim Ruo telah memulihkan 40% kekuatannya Di luar gerbang timur, di daratan kehampaan abadi Pertempuran antara pasukan pelindung bunga teratai biru dan pasukan bunga perang masih terjadi 25.000 pasukan pelindung benua teratai biru yang dipimpin oleh Hua Di Jiu sebelumnya Terus menggempur pasukan musuh dengan brutal Selain itu, para jenderal juga terus berdatangan membawa pasukan tambahan Mulai dari pasukan Yan Xiao Er, Wu Liu Ye, Ling Jiang Chen, hingga Shen Yang Chu Yang telah berhasil membunuh Fu Xing dan kelima jenderal serta prajurit yang mengejar King Ruo sebelumnya Di sisi lain, Nen Zitai dan 30.000 prajuritnya yang tersisa terus menerus berkurang Mendapat serangan dari berbagai arah-berbagai arah membuat mereka semakin kacau Pasukan bunga perang benar-benar dibuat pusing dengan serangan formasi cincin naga yang terus bergerak menghancurkan pertahanan mereka Suara ledakan terus bergema dengan pukulan, dan suara dentingan pedang dan tombak yang terus beradu Yang disertai dengan cipratan darah dan potongan tubuh dari kedua belah pihak yang terus berjatuhan dari udara Bertempur di medan yang tidak stabil dan penuh dengan tekanan membuat mereka harus membagi kekuatannya menjadi dua Setengah kekuatan untuk menyerang dan setengah kekuatan lainnya untuk bertahan Sehingga dalam pertempuran tersebut pasukan yang paling banyaklah yang diuntungkan 10 meter dari Hua Dijiu, tampak Ling Zong kini bertarung dengan bebas tanpa mengkhawatirkan keselamatan King Ruo yang begitu dia cemaskan sebelumnya Dari laporan Yan Xiao Er, dia mengetahui King Ruo telah keluar dari benteng tersebut dan saat ini berada di Istana Perbatasan Timur Bersama Ling Jiang Chen, Ling Zong yang merupakan ahli mantra formasi terus melancarkan serangan dengan berbagai jenis serangan mantra tingkat tinggi Tombak-tombak emas raksasa terus bermunculan dan menghajar prajurit pasukan bunga perang dan menjatuhkannya Di tempat lain, Hua Dijiu, Lin Jiu Hong dan Wu Tu Sang terus menyerang Nen Zitai dan menyudutkannya Walaupun Nen Zitai memiliki kekuatan yang setara dengan kultifator dewa tingkat surga Hal itu tidak membuat semangat mereka ciut Mereka justru semakin bersemangat untuk segera melenyapkan pengacau tersebut Tanpa menahan diri, mereka bertiga terus melancarkan serangan terkuatnya tanpa memberikan ruang kepada Nen Zitai untuk memulihkan kekuatannya Sehebat apapun Nen Zitai, mendapat serangan yang tiada henti itu membuatnya mulai kewalahan Serang terus dan kuras tenaganya Ucap Hua Dijiu sambil melepaskan serangan tapaknya Di balik topeng perak yang digunakannya, Nen Zitai benar-benar terlihat mulai keletihan Karena terus-menerus menghadapi kombinasi serangan yang dilancarkan ketiga lawannya tersebut Keparat, bang saat, kalian hanya bisa keroyokan Teriaknya mengumpat sambil menahan serangan yang dilancarkan padanya Nen Zitai, apa kau menjilat ludahmu sendiri? Sebelumnya kau juga telah melakukan hal yang sama pada cucuku Suara lingzum bergema mendekatinya sambil melancarkan serangan terkuatnya Sus, sus, tombak emas raksasa bergerak ke arahnya Nen Zitai dengan cepat Duar, duar, buoem Suara ledakan bergema saat tombak emas raksasa tersebut beradu dengan pukulan Nen Zitai Hais, Nen Zitai hanya bisa mengumpat kesal sambil terus menghindar Menghadapi Hua Dijiu, dan dua wakil pemimpin sudah membuatnya begitu kewalahan Kini ditambah dengan kemunculan Lingzong, dia benar-benar mulai kelabakan Baru bertukar beberapa jurus saja, Nen Zitai langsung terkena hantaman pukulan yang diarahkan oleh Li Jiu Hong Dan melemparnya terbang hingga beberapa meter Belum sempat ia berdiri untuk memulihkan kekuatannya Hua Dijiu muncul seperti angin di sampingnya dan melancarkan serangan tapaknya Wush, duar, sekali lagi tubuh yang terkena hantaman pukulan dan melemparnya terbang hingga beberapa meter Serangan tapak dari jarak dekat yang dilancarkan oleh Hua Dijiu itu benar-benar telah merusak armor yang melindungi tubuhnya Pangeran, ucap beberapa komandan mendekat memberi pertolongan sambil menahan serangan yang dilancarkan oleh Hua Dijiu dan kelompoknya Nen Zitai, kau menganggap dirimu tinggi, bahkan dengan lancang telah mengganggu kedamaian dunia kami Hukumannya adalah mati Ucap Hua Dijiu sambil menciptakan segel tangan yang diikuti oleh Ling Zong, Lin Jiu Hong dan Wu Tu Sang Sung, muncul roh bunga teratai biru raksasa dari kehampaan Nen Zitai yang telah terluka parah tersebut hanya bisa menatap kemunculan roh teratai biru abadi dengan mata nanar Nen Zitai, daratan kehampaan abadi ini adalah makamu Ling Zong, Lin Jiu Hong, Wu Tu Sang dan Hua Diliu lalu mengarahkan tangannya pada Nen Zitai Hung, roh bunga teratai biru bergetar 700 ribu kelopak bunganya berubah menjadi berbagai jenis senjata, lalu melesat ke arah Nen Zitai Sus, sus, buom, buom, duar, kekuatan ledakan hingga 5 kali lipat mengguncang dan menghancurkan tempatnya itu Batuan hitam yang mengisi 80% daratan kehampaan abadi retak dan terbelah Selain itu, percikan kabut darah dan potongan tubuh beterbangan di berbagai tempat saat berbagai jenis potongan senjata yang berubah dari kelopak bunga tersebut menghantam siapa saja yang ada di hadapannya Bahkan Nen Zitai telah menggunakan perisai kubah langit yang sebelumnya dia gunakan sebagai benteng pertahanan Walaupun demikian, dia masih terlempar hingga 100 meter dengan tubuh terluka parah Tangkap, ucap Hua Dijiu tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu sambil bergerak menghampiri Nen Zitai yang berusaha untuk bangkit berdiri sambil melancarkan serangan 2. Ledakan keras terjadi, uh, darah segar keluar dari mulutnya Walaupun demikian, Nen Zitai masih tidak menyerah Haha, apakah kalian pikir dapat membunuhku begitu saja? Kalian naif, ucapnya sambil mengeluarkan piringan giyok putih Giok poros langit, dia ingin melarikan diri Ucap Hua Dijiu sambil melepaskan serangan tapak Tidak hanya itu, Lin Jiu Hong dan Wu Tu Sang juga bergerak menyerang supaya Nen Zitai tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan benda tersebut Tetapi gerakan mereka terlambat Wush, buo em, ledakan cahaya putih dengan kemunculan pilar putih raksasa mengguncang tempat tersebut Ingin melarikan diri, kamu hanya mimpi Ucap Lin Zong sambil membuat segel tangan Sus, sebuah piringan emas raksasa yang dibalut dengan berbagai sajak kuno muncul dari kehampaan dan menghantam pilar putih raksasa tersebut 2. Ledakan dahsyat memekakan telinga dengan hancurnya pilar giyok raksasa tersebut Sen Guo Shi Ling Ucap Nen Zitai terkejut saat melihat piringan emas raksasa tersebut menghancurkan pilar poros langit Sebagai orang yang berambisi ingin menjadi penguasa tunggal ketiga benua Nen Zitai tentu pernah membaca informasi rahasia mengenai cakram langit Ling yang merupakan teknik terlarang dari penguasa kuno dari daratan ilahi Dia tidak pernah menyangka bahwa keturunan dari dewa kuno itu berada di benua teratai biru Bahkan berhadapan langsung dengannya Senyum angkuh di balik topeng peraknya tiba-tiba berubah menjadi tatapan pucat pasi Karena satu-satunya jalan untuk meninggalkan tempat itu telah dihancurkan Nen Zitai, yang naif itu adalah dirimu Kau menganggap remeh kekuatan yang ada di benua teratai biru Ucap Hua Dijiu sambil bergerak dengan kecepatan angin melepaskan serangan terkuatnya Wush, wush, duar, duar, buo em Ledakan dahsyat sekali lagi mengguncang tempat itu Walaupun nasibnya berada di ujung tanduk Nen Zitai tidak ingin membiarkan dirinya mati konyol Pukulan yang dilancarkan oleh Hua Dijiu masih disambut dengan pukulan terkuatnya Sehingga membuat mereka berdua terlempar hingga berapa meter Kau bocah kemarin sore yang begitu naif Ucap Lingzong yang tiba-tiba muncul di hadapan Nen Zitai dan mencengkram lehernya Uh, 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 Nen Zitai berusaha untuk bernafas Tetapi Lingzong semakin mengeratkan cengkramannya Dari jauh, pasukan bunga perang yang tersisa dengan jelas dapat melihat apa yang sedang terjadi saat itu Pangeran, ucap mereka panik dan sedih Walaupun demikian mereka tidak dapat berbuat apa-apa Bahkan sang pangeran yang memiliki kekuatan ranah dewa tingkat surga itu juga tidak dapat menolong dirinya sendiri Di pihak lain, prajurit pasukan pelindung benua teratai biru yang melihat hal seperti itu Semakin bersemangat dan membuat mereka semakin beringas Kau telah melukai cucuku, maka hukumannya adalah mati Ucap Lingzong sambil mengalirkan kekuatan puncak pada tangannya Dua, ledakan keras disertai dengan hancurnya leher Nen Zitai Tidak teriak mulang sambil menatap kematian sang pemimpin mereka dengan sedih Habisi semua pengacau ini, jangan sisakan Ucap Hua Dijiu sambil melancarkan serangan pada prajurit yang tersisa Pasukan bunga perang yang tersisa hanya bisa menatap kematian sang pemimpin sambil berusaha menyelamatkan diri Tidak ada jalan kembali Ucap komandan menggerakkan sisa pasukan untuk melakukan perlawanan Pertempuran itu begitu kacau Mulang dan sisa pasukan yang ada secara perlahan mulai kehilangan ruang gerak Di mana mereka telah dikepung dari berbagai arah Dalam waktu singkat, mulang dan sisa pasukannya dimusnahkan oleh pasukan pelindung benua teratai biru Hua Dijiu dan kelima wakil pemimpin begitu senang Mereka tidak pernah menyangka akan mampu mengalahkan pasukan bunga perang dalam waktu yang singkat Setelah memastikan semua pasukan bunga perang tidak ada yang tersisa Hua Dijiu lalu membawa pasukannya kembali ke Istana Gerbang Timur Waktunya kita kembali dan beristirahat untuk memulihkan diri Ucap Hua Dijiu pemimpin pasukan Mimin geser ceritanya tetua alurmu Di aula Istana Gerbang Timur Satu hari kemudian Kim Ruo dengan tenang menyerap kekuatan ilahi dari serpihan kelopak bunga teratai biru sambil mengedarkan kultifasi jiwa dewanya Dengan perlahan namun pasti, jiwanya yang terluka mulai membaik bahkan beberapa titik meridian yang telah hancur sebelumnya juga sudah dapat dipulihkan Tidak lama kemudian Dia dapat merasakan beberapa aura memasuki ruangan itu dan mendekatinya lalu ikut bergabung dan memulihkan diri Semakin lama ruangan itu semakin ramai penuh sesak dengan prajurit yang terluka untuk memulihkan diri Saat Kim Ruo membuka matanya, dia dapat melihat banyak orang sudah berada di tempat itu Bahkan beberapa para jenderal termasuk Yan Xiao Er, Ling Jiang Chen, serta para wakil pemimpin duduk di sisinya Di tempat lain, tatapannya tiba-tiba bertemu dengan Ling Zhong yang terus menatapnya dengan khawatir Kakek tenanglah, aku baik-baik saja Ucapnya berbicara melalui telepati Ruo R, pulihkan dirimu, balasnya sambil menganggukkan kepalanya Baik, jawab Kim Ruo lalu melanjutkan kultifasinya Satu jam kemudian, Kim Ruo lalu menghentikan kultifasinya dan keluar dari tempat itu Walaupun tidak sepenuhnya sembuh tetapi dia berhasil mengembalikan 70% kekuatannya Di halaman istana, ribuan prajurit masih menunggu di tempat itu menatap kemunculan Kim Ruo dengan hormat Mereka semua yang ada di tempat itu bahkan telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Kim Ruo sebelumnya Saat Kim Ruo menuruni tangga istana, seorang di antara mereka yang berada paling depan lalu mendekatinya Terima kasih jenderal, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu memasuki aula istana Kim Ruo mengernyitkan keningnya lalu mengedarkan pandangan pada semua orang yang berada di halaman istana tersebut Ternyata mereka juga sudah menunggu giliran untuk memulihkan diri Ucap Kim Ruo yang merasa bersalah karena telah begitu lama berada di dalam ruangan itu Jenderal, ucap Komandan Ye Ji Yun sambil menghampiri Kim Ruo dan menangkupkan tangannya dengan hormat Komandan Ye Ji Yun, senang melihatmu Ucap Kim Ruo sambil menepuk-nepuk bahu komandan tersebut yang menatapnya dengan penuh hormat Jenderal Kim Ruo, bagaimana keadaan Anda? Hahaha, Ye Ji Yun, kamu bisa lihat sendiri bagaimana keadaanku saat ini Lalu bagaimana dengan pasukan kita sebelumnya? Jenderal, sebaiknya kita berbincang-bincang di tempat lain saja Ucap Ye Ji Yun sambil membawa Kim Ruo pergi dari tempat itu Ye Ji Yun, tunggu dulu Ucap Kim Ruo sambil mengedarkan pandangannya untuk mencari komandan yang telah menolong dia sebelumnya Matanya tiba-tiba terhenti pada pasukan dari timur Lalu bergerak menghampiri sang komandan yang menatapnya dengan hormat Komandan, terima kasih Ucap Kim Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Jenderal Kim Ruo, Aku Jian Nan Ucapnya memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Dari marga Jian, apakah dia memiliki hubungan dengan tetua Jian Hyundai? Kim Ruo membatin Walaupun demikian dia tidak ingin menanyakan hal tersebut Mengingat hubungan Jian Hyundai dengan anggota klannya yang tidak baik Komandan Jian Nan, terima kasih Sambil memberikan cincin penyimpanan sebagai tanda terima kasih kepada sang komandan yang telah menolong tersebut Jenderal ini tidak perlu Ucapnya menolak dengan halus Tetapi tindakannya tersebut langsung dihentikan oleh Kim Ruo Aku merasa kecewa jika Anda menolak pemberianku yang tidak seberapa ini Ucap Kim Ruo merendah Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Jian Nan Kim Ruo dan Ye Ji Yun lalu meninggalkan tempat itu Jenderal, mari Ucap Ye Ji Yun sambil membawa Kim Ruo pergi Kabut biru hitam dan pekat yang memiliki kekuatan racun yang mematikan mengisi sepanjang jalan mereka Walaupun demikian, kekuatan racun itu tidak mempengaruhi mereka Bahkan secara tidak langsung, tanda yang ada di tubuh mereka menyerap dan mengolah racun itu untuk menguatkan kekuatan mereka Mereka berdua terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah pagoda hitam tingkat 3 Banyak juga prajurit yang terlihat sedang duduk santai dan berbincang-bincang Ye Ji Yun, tempat apa ini? Tanya Kim Ruo penasaran Jenderal, ini adalah tempat khusus yang digunakan oleh prajurit pelindung benua teratai biru untuk bersantai Ucapnya sambil tersenyum kecil menatap keterkejutan Kim Ruo Kim Ruo tidak pernah menyangka bahwa ada tempat yang seperti itu Komandan Ye Ji Yun, apakah ini? Tanya semua orang terkejut saat melihat Ye Ji Yun dan Kim Ruo tiba di tempat itu Benar, dia adalah Jenderal Pilar Barat Kim Ruo Jawab Ye Ji Yun dengan bangga Semua orang yang ada di tempat itu menatap kehadiran Kim Ruo dengan hormat Sebagian dari mereka telah mengetahui reputasi Kim Ruo sebagai penguasa dari barat Sekaligus wakil pemimpin puncak utama Sekte Gunung Emas Mendengar nama Kim Ruo, seseorang yang berada di lantai dua terlihat tergesa-gesa meninggalkan tempat duduknya lalu segera turun Junior, ternyata Anda, ucap sang pemuda sambil menghampiri Kim Ruo dan memeluknya dengan hangat Senior Li Hao, Anda juga seorang pelindung benua teratai biru Ucap Kim Ruo dengan takjub Junior Ruo, aku tidak pernah menyangka bahwa Jenderal Pilar Barat itu adalah Anda Sambil menepuk-nepuk pundak Kim Ruo dengan bangga Jika demikian, ikut aku Ucapnya lalu membawa Kim Ruo naik ke lantai dua Sepeninggal Kim Ruo dan Li Hao, serta Ye Ji Yun, semua orang yang berada di lantai dasar lalu melanjutkan aktivitas mereka kembali Di lantai dua, Kim Ruo dan Li Hao terlihat begitu senang Mereka berdua tidak pernah menyangka akan bertemu di tempat antah-berantah tersebut Senior Li Hao, ucap Kim Ruo sambil mengeluarkan beberapa guci kecil yang berisi arak kristal rumput serta sari kristal langit Dan meletakkannya di atas meja Junior Ruo, aku tidak pernah menyangka bahwa kita akan bertemu di tempat ini Jika boleh aku tahu, sudah berapa lama dirimu menjadi seorang pelindung benua Ucapnya sambil menyurahkan arak dari guci ke dalam cangkir giok Kim Ruo tersenyum kecut Aku baru saja direkrut untuk mengganti Jenderal Lin Song Yun yang telah terbunuh dalam pertempuran sebelumnya Jawab Kim Ruo sambil menyesap araknya Apa? Junior Ruo, kamu terlalu luar biasa Ucap Li Hao terkejut dan bangga Li Hao tidak pernah menyangka bahwa Kim Ruo yang baru saja direkrut sebagai pasukan pelindung bunga teratai biru langsung menjadi seorang Jenderal Pasukan Li Hao lalu menceritakan dirinya telah menjadi pelindung benua teratai biru beberapa tahun lalu Saat itu secara tidak sengaja, dia memasuki lembah terlarang Klan Wu Akhirnya direkrut menjadi pasukan pelindung di bawah Komando Jenderal Wu Liu Ye Mereka berdua terus berbincang-bincang banyak hal, mulai dari hal sederhana dan berbagai hal penting Sesekali mereka tertawa, di sampingnya mereka, Komandan Ye Ji Yun menatap kedua orang yang ada di hadapannya itu dengan hormat dan bangga Dia pernah mendengar reputasi Kim Ruo yang begitu kejam pada musuhnya Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang dianggap sebagai monster tersebut begitu hangat dengan orang-orang terdekatnya Di atas meja, beberapa guci kecil arak kristal rumput dan sari kristal langit telah kosong Dan yang membuat Ye Ji Yun semakin takjub adalah buah-buahan abadi yang ada di atas meja Dimana Kim Ruo memakannya seperti buah biasa Komandan Ye Ji Yun, apa yang kamu lihat, ambil dan makanlah Ucap Kim Ruo mengejutkannya Ba baik, jawab Ye Ji Yun dengan bahagia Dia tidak pernah menyangka hubungannya dengan Kim Ruo akan membawa keberuntungan yang luar biasa Di dunia luar dia sering mendengar harga lelang buah abadi itu hingga mencapai puluhan juta kristal jiwa Tetapi saat ini, di hadapannya dia dapat mengambilnya dengan bebas tanpa membayar sepeser pun Ye Ji Yun, senior Li Hao ini adalah guru, senior dan orang keluarga ku Dia orang yang sangat berjasa bagiku Tanpa dia, aku tidak akan menjadi murid sekte Gunung Emas Ucap Kim Ruo memperkenalkan Li Hao pada Ye Ji Yun dengan bangga Ye Ji Yun juga memperkenalkan diri sebagai murid sekte tingkat menengah yang berada di perbatasan wilayah bagian barat Sepanjang malam mereka bertiga berada di tempat itu hingga akhirnya Ye Ji Yun undur diri untuk berkultifasi di aula istana gerbang selatan Senior Li Hao, bagaimana kabar sekte? Tanya Kim Ruo penasaran Junior Ruo, beberapa tahun ini sekte terus meningkatkan kekuatan dan menutup diri dari dunia luar Walaupun demikian, pasukan panah bumi dan pasukan panah langit tetap digerakkan ke berbagai tempat untuk memantau perkembangan sekte aliran hitam Dari informasi yang diceritakan oleh Li Hao Kim Ruo telah mengetahui bahwa sekte Gunung Emas kini telah memiliki puluhan ribu para pendekar tingkat dewa Junior Ruo, saat ini kamu tidak perlu khawatir Karena kita telah memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu berkat sumber daya yang telah kamu berikan pada sekte Ucap Li Hao menjelaskan Kim Ruo lalu menceritakan agenda besarnya pada Li Hao, yaitu untuk menghancurkan sekte-sekte aliran hitam Serta membahas strategi yang akan mereka lakukan di sekte Gunung Emas Sebaiknya rencana besar ini kita bicarakan dengan Patriark Molin Ucap Li Hao menyimpulkan pembicaraan mereka tersebut Tentu saja aku akan membicarakan hal ini dengan Patriark Tetapi setidaknya senior tahu bahwa aku memiliki rencana Dan senior bisa mempersiapkan diri untuk hal tersebut Ucap Kim Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan pada Li Hao Tanpa terasa waktu telah berlalu hingga terdengar tanda dari istana utama memanggil semua orang untuk berkumpul Sepertinya ada yang ingin disampaikan oleh pemimpin utama Sebaiknya kita pergi ke sana Ucap Li Hao sambil merapikan meja yang berantakan tersebut Baik, jawab Kim Ruo sambil membantu Li Hao merapikan benda-benda yang ada di atas meja Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih